Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca tek aslinya ya, tabaruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah s.a.w. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah s.a.w. tanya ke Malaikat Jibril itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak sepuluh itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu. Sing nabui ya anaknya, yang ditabui juga anaknya. Kayak apa terseksinya seorang Nabi Adam, karena gak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlumnya, mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kotak-kotak. Makanya kata Bahamun, nabanya Gwishasin itu sering cerita ke saya. Iman itu paling dulu, iman kotak-kotak. Khairihi wa syarihi minabwa. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarihi minabwa. Bahwa segala kebaikan, segala syar, itu sudah digariskan nilai wa ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia. Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di asama idunya, langit paling dekat. Itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Jadi kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir, tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial, sosial apa saja, yang satu lolem, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah. Atau sama-sama benar tapi salah paham. Itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam. Dan itu membuat beliau kadang-kadang tohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah s.a.w. Saya teruskan. Itu seperti misalnya kita punya anak lima, yang satu sukses jadi profesor dokter, itu jadi orang alim. Ya satu sekolah saja enggak naik, misalnya sudah enggak naik, nanti ada dunia, menghabiskan harta itu kan. Tapi barokannya itu mungkin kita mau jadi sombong enggak jadi, karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokannya punya anak yang enggak sukses itu meredam keangguan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita rindu itu pasti baik.